Seorang pemuda asal kecamatan Merotem Besi BINISIAL WHL usia 21 tahun, kini harus berurusan dengan pihak kepolisian dan mendekam di balik sel tahanan Polres Batanghari. Setelah diamankan atas laporan, calon metuwo konolah membawa kabur sang paca BINISIAL HA yang masih berusia 16 tahun atau di bawah umur. Kasar es krim Polres Batanghari AKP Dadak Anindito mengungkapkan, laporan dilayangkan lantaran korban idak balik-balik ke rumah selama dua bulan terakhir, tepatnya sejak 17 April 2019 lalu. Tanpa sepenuh tahun orang tuanya, korban sempat menginap selama beberapa hari di rumah pelaku. Menurut Dadak, orang tua pelaku dan korban sempat berkomunikasi terkait hubungan keduanya, namun karena belum mendapat restu, pasangan sejauh ikut pun memutuskan untuk kawin lari, dan akhirnya keduanya ke kabupaten Kerinci dan menginap di rumah keluarga pelaku. Pada saat bulan April 2019, korban ini pergi, kemudian sampai pada bulan Juni, korban tidak kembali kembali lagi ke rumah orang tua, sehingga orang tua tersebut melaporkan ke pihak pemolisian. Untuk pasal yang ditajar, terhadap pelaku? Pasal 332 ayat 1, kau HP. Untuk ancamnya? Ancamannya kejutaan. Sementara itu pelaku WHA mengaku, pencana kawin lari tersebut mengobokkan keinginan dari sang pacar. Kali ke lantaran orang tua korban tidak setuju, kalau anaknya menikah dengan dirinya. Satu minggu, satu minggu. Satu minggu. Terus, kau bawa kemana? Pertamanya, dia datang ke rumah. Kau bawa ke rumah? Terus? Pertama itu, dia datang ke rumah. Terus kau bawa kemana? Enggak, bukan melibawa. Terus dia dijemput, Oh, itu sama orang tuanya. Iya, iya. Apa ya Pak? Dari? April? Iya, sebelumnya. Rencana penikahan keduanya pun, kandas lantaran pelaku ditangkap polisi setelah tiga hari dilaporkan oleh orang tua korban depannya pada 17 Juni 2019 lalu. Kini pelaku harus menanggungjawabkan pebuatannya dan akan dijerat dengan pasal 332 ayat 1 ke 1, kau HP. Dimana dalam pasal tersebut, bahkan siapa melarikan perempuan yang lum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinyo, tetapi dengan kemauan perempuan itu dewe dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah. Maupun tidak dengan nikah, diancam kurungan 7 tahun penjauh.